Hai bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bangsi kali ini kita akan melakukan dan memberitahukan kepada abad-abadah sekalian tentang cara pendaftaran untuk menjadi seorang fighter di one fight melalui online audisi online ya jadi 10 langkah cara menjadi fighter one fight anime melalui audisi online jadi bagi teman-teman yang punya basic bela diri apapun itu ini masih satu bela diri ya kalian bisa daftar di sini dengan cara yang pertama adalah menguasai striking throwing grappling pukulan tendangan bantingan pertarungan di lantai dengan kuncian dan ketikkan ya jadi ini adalah peraturan yang harus kita bisa menguasai striking throwing grappling kemudian pukulan tendangan bantingan pertarungan di lantai dengan kunci dan ketikkan kemudian yang ketiga akan lebih baik jika memiliki jam terbang bertanding dan prestasi di cabang olahraga bela diri masing-masing jadi kalau kalian itu basicnya misalnya di silat itu kalau bisa ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa yang penting kalian basicnya sudah bisa semua enggak perlu kalau berprestasi juga nggak masalah yang penting kalian grappling bo standing sama ground sama teks daunnya sudah menguasai dan bagus itu menjadi nilai plus ya Oke yang kemudian selanjutnya membuat video itu audisi caranya silahkan cek paduannya di YouTube one side MMA online talent scouting jadi kalian buka aja di YouTube tuh klik aja one side MMA online talent scouting dan ini ada HTTPSnya kalian bisa catat juga kalian lihat cara bagaimana membuat videonya ya jadi ada peraturannya tuh silahkan diikuti saat sparing wajib sparing menggunakan sungguhan ya jadi sparingnya itu enggak enggak ada koreografi enggak ada pura-pura atau dibuat-buat ya karena sangat berpengaruh dalam penilaian yang akan dinilai oleh tim ahli jadi dari berberapa sekalian nanti ada tim yang akan menilai kita tak semarin jadi kita kelihatan tuh wah ini anak nih bagus kayaknya nih bisa dikembangin nih atau lain kurang nih harus dikembangin lagi gitu paling wajib menggunakan pelengkampuan pelindungan lengkap seperti headgear itu pelindung kepala ya mod guard itu pelindung gigi boxing globs jadi pakai sarang tinju ya boxing globs kemudian ground guard groin guard itu pelindung kemaluan ya ya untuk melindungi kemaluan kita kemudian sin guard itu pelindung tulang kering kita kaki-kaki dan pengawasan sana yang akan menjadi penanggung jawab untuk sesi sparing tersebut jadi ada yang mengawasi bikin tuh pelatih kita ataupun teman-teman kita yang memang sudah membidanginya di masing-masing seperti boxing ataupun pertarungan seperti mancay ataupun yang abjj grappling dan lain-lain kemudian video dilarang di-edit speed nah jadi speednya itu jangan di editing ya jadi speednya itu speed asli atau kesempatannya jadi kekuatan ukuran tendangan kita harus asli ya jangan dibuat-buat nanti kan memasukkan musik atau lagu yang menganggu suaranya nah ini penting nih karena Bang Ziliat di teman-teman sebelumnya itu banyak yang menggunakan suara musik suaranya jadi mengganggu dari proses penilaian dari para mencuri kirakan kita sama suara pukulan tendangan kita ya jadi enggak bang Ziliat ini sih enggak salah pakai ini ya pakai apa namanya musik-musik back sound yang tidak mengganggu supaya kita tidak terus eliminasi Oke kemudian kelima subscribe YouTube channel One Pride MMA jadi jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube One Pride MMA kalau bang sih udah sih teman-teman enggak tahu ya silahkan di subscribe ya teman-teman kemudian umpah video online anda ke channel YouTube pribadi anda nah jadi buat teman-teman yang belum punya channel ya udah sih tinggal buat channel channel YouTube aja kok tinggal banyak tata caranya membuat channel YouTube pribadi di YouTube yang belum tahu bisa saya teman-teman atau searchingnya di YouTube aja jadi kalian harus punya akun YouTube juga ya silahkan dibuat kemudian submit data dari ke onepride.net bisa juga dikirim nah jadi kalian bisa submit ke onepride.net bisa juga dikirim linknya kepada kami pihak tim onepride matchmaker nah jadi linknya bisa kalian kirim ke matchmaker ini siapa sih banget matchmaker ini yang membuat pertandingan ya kayak Max metino prof Max metino ya kemudian tim-tim dari onepride lainnya seperti mungkin mustahil aneh juga dari tim atau langsung ke DM onepride MMA IG juga ya kemudian selanjutnya tim internal Dewan Juli Onepride akan menilai apakah sektor akan ngolos audisi online atau tidak bisa jadi disini ada tim internal dari onepride MMA CC1 itu ada penilaian dari mereka jadi penilaian mereka tuh memang orang-orang yang bidang di bidangnya masing-masing jadi kelihatan kok kita kalau di itu aslinya tuh gini jadi yang soal speed sama suara-suara di ini kita jangan diubah-ubah lah jadi kalau bisa asli di semua jadi biar pas penilaian oh ini aslinya gitu aja jadi nggak usah di-edit ya kalau kita nggak di kelima ya berarti memang belum bisa ya coba lagi tahun depan atau audisi-audisi selanjutnya terbagi lagi oke selanjutnya adalah onepride akan meng-input data factor yang lolos audisi dan jika sudah waktunya dibutuhkan dengan fight card pertarung akan dihubungi untuk bertarung di oktagon onepride arena kemudian factor yang akan bertanding menjadi hak penuh dari komotoran onepride berdasarkan berbagai pertimbangan penilaian nah jadi setelah kita meng-input data factor yang lolos audisi dan jika sudah waktunya butuhkan dan fight card pertarung akan dihubungi nah jadi teman-teman ketika kita sudah nge-upload terus dilihat sama juri dan diawasi ternyata kita bagus nih nanti pasti ada calling dari onepride tapi sabar-sabar dulu aja karena yang ikut audisi itu banyak ya yang online yang online apalagi yang online-online kan tinggal ngirim link ke sana apalagi musuh-musuh kita ataupun pesaing-pesaing kita yang ikut audisi secara langsung dan itu lebih biasanya lebih lebih bagus ya karena dewan juri tuh melihat langsung kalau online kan kita bisalah gini apa belajar dulu sebelum di buat videonya jadi pesaing kita tuh banyak sekali warba jadi cukup sabar ya oke kemudian yang ke selanjutnya ketika kita sudah lolos nih ya wajib melakukan screening test dan lolos yang kainsek medis kesehatan di klinik ketujukan yang ditunjuk dan bekerja sama dengan onepride nah jadi ketika kita sudah lolos kita tuh wajib melakukan screening test dan ada beberapa serangkaian teknik medis ya kita memastikan bahwasanya kita yang memang benar-benar fit benar-benar sehat dan siap untuk fight oke selanjutnya adalah bekerja sama dengan menandatangani kontrak dengan badan ke promotoran onepride mme nah jadi kalau kita sudah lolos seleksi kita akan diberikan apa namanya kontrak ya oleh promotor dari onepride mme tv1 supaya kita nanti mendapatkan fight card fight card apa sih lagi fight card itu kesempatan untuk fight di entah pun sebagai debutan jadi persiapan setelah itu mungkin kita akan latihan lebih keras kemudian intensitas untuk teknik harus dikembangin dong nggak mungkin hanya bertahan pada satu tempat oke selanjutnya yang ke-10 anda bertarung di onepride mme arena kebanggaan Indonesia dan disiarkan seskala nasional hanya di tv1 nah mari bersekalian jadi eh 10 langkah ini kalian bisa ikutin dari tahap awal sampai akhir kalau kalian masih bingung kalian bisa DM bangzi di IG atau kalian komen di bawah atau di kolom komentar yang masih bingung bingung ya jadi kalian juga harus punya sasana ya sasana tuh kayak ken lah jadi bisa menaungi kalian bahwasanya kalian tuh latihnya disitu jangan asal-asal individu sendiri karena kalau nggak ada kem itu akan membuat nilai minus bagi berbaru sekalian jadi lebih baik ikutin aja peraturannya kalian tentu harus punya kem dan juga latihannya harus diperbaikin ya bangzi juga sih banyak kurangnya ya jadi bangzi juga masih belajar ya kalau lost ya Alhamdulillah kalau nggak lolos ya berlajar lagi ya berbaru sekalian ya itulah tadi ini berbaru sekalian dari bangzi kalau kalian berminat silahkan cek IG-nya prof.max.matino Instagramnya dan juga disitu kalian bisa lihat tata caranya atau tanya ke prof atau langsung tanya ke IG-nya OneFight MMA atau kalian bisa lihat juga di YouTube itu banyak sekali di YouTube-nya OneFight MMA OneFight MMA TV One ya jadi berbaru sekalian selamat mencoba semoga kalian yang menonton video ini dan kita mendaftar lolos ya dan dapat tiket eh tak pakai untuk di OneFight MMA TV One waktu belum sekalian semoga bermanfaat jika kalian suka dan eh video ini bermanfaat bagi berbaru-baru sekalian silahkan di like comment dan subscribe di channel bahagiannya Oke berbaru sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wacau